Intro Baik, kesempatan hari ini saya akan membuat panduan bagaimana kita melakukan submit naskah pada OJS 3 Nah, saya tidak tahu ini OJS 3 titik berapa, ini sepertinya masih titik 1 Jadi, kita akan submit, nah ini saya akan submit tulisan dari Ruat Biana Bagaimana kita melakukan submit Yang pertama, user sudah harus registrasi di jurnal tersebut Setelah itu, punya username dan passwordnya Sekarang karena ini sudah ada, kita login Nah, sudah Di sini akan tampil seperti ini Ada submission My Q Lalu Rship Lalu, di sini ada new submission Kita akan klik new submission Oke Nah, ada 5 langkah yang harus diikuti Start, upload submission, mentor metadata, confirmation, next step Nah, yang pertama di sini bahasanya Saya tidak ubah, biar saja begitu Lalu, sectionnya Di sini ada article, ada editorial Kita checklist article Lalu, ini ada submission Yang, berapa checklist yang harus kita Baca Lalu, oke Ini sudah sesuai Kalau sudah, saya akan Acknowledge The copyright statementnya Nah, oke Lalu, kemudian Save and continue Comment for the editor Boleh diisi, boleh tidak Lalu, tahap yang kedua Tahap kedua adalah Upload Artikel Nah, di sini kita klik Artikel text Lalu Ini artikelnya sudah ada Kemudian Kita akan Upload Artikel text-nya Cari di Mana artikel text itu Berada Filenya Di mana dia Oh, ini Ini Lalu Kita open Diproses Oke Continue Lalu Continue Ini sudah namanya Lalu Complete Nah Setelah muncul di sini Pastikan Kalau di OJS 3 Pastikan ada Muncul submission file Kalau sudah muncul Submission file Baru kita akan Save and Continue Untuk lanjut ke Step 3 Di step 3 Ada metadata Yang harus di Isi Nah Kita harus Masukkan Sekarang judulnya Judulnya Di Isi Ini boleh Di dua-duanya Di isi Inggris dan Indonesia Tapi ini sebenarnya Artikel Bahasa Indonesia Lalu Abstractnya Oke Abstract di sini Diisi Bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Diisi Lalu Bahasa Kita isi saja Di sini Bahasa Indonesia Indonesia Lalu Kata kunci Nah Kata kunci itu Kita harus copy Satu persatu Beda dengan Di OJS 2 Di sini Kita copy Satu Lalu Enter Lalu Copy Lagi Enter Lalu Copy Copy Lagi Enter Lalu Pas Indonesia Bagiannya Bagian ini Agak lebih Panjang Prosesnya Dibanding di OJS 2 Kalau OJS 2 Kita bisa copy Paste Seluruhnya Lalu Nanti tinggal Diberi Tanda Titik Koma Tapi Kalau di OJS 3 Kita harus Memasukkan Seperti Lalu Di bagian metadata Terakhir adalah Referensi Kita harus Copy Referensinya Dari sini Ini dia sudah pakai Management citasi Copy Lalu Masukkan Kesini Set And Continue Terakhir adalah Finish Submission Are you sure You wish to Submit This article To the journal Oke Lalu Sudah Nanti Next step Step 5 Sudah selesai Submission Complete Ini Submission Selesai Kita Lihat Apakah Naskah Sudah Ada Di sini Atau Tidak Ya Ini sudah Tinggal Menunggu Ini belum Belum Di Apa Diproses Jadi baru Masuk Nah Di jurnal ini Kita juga bisa Ngecek Sebenarnya Sudah pernah Submission Atau Tidak Saya mau Cek Ini penulis Pernah Submission Atau Tidak Ini Sudah Oke Dia reviewer Juga Di sini Dan Ini Satu Sudah Publish Lalu Ini Baru Disubmit Kira-kira Begitu Langkahnya Jadi Ada 5 Langkah Yang Kita Harus Ikuti Prosesnya Dalam Proses Submit Naskah Di Jurnal Dengan OJS3 Ini jurnal Integritas Jurnal Teologi Mila SDTJ Beli Jakarta Menggunakan OJS Dengan OJS3 Saya Saya Harap Ini Menolong Bapak Ibu Saudara Bagi Yang Baru Akan Mulai Menulis Artikel Jurnal Dan Akan Submit Ke Jurnal Yang Mungkin Dengan Platform OJS3 OJS3 Terima Terima Kasih Ingat Bagi Yang Belum Subscribe Minta Tolong Subscribe Channel Terima Kasih Terima 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 Terima